Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube saya Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya mau mereview mobil L300 Yang kemarin kita modifikasi untuk interiornya Jadi Alhamdulillah hari ini sudah selesai Tinggal pemasangan spion Jadi karena belum dateng Daripada teman-teman gak sabar Mau lihat hasilnya kayak apa Kita langsung review dulu aja Nanti gampang kita lanjut lain kali lah Oke lah sekarang kita review dari ini juga aja Dari luarnya Nah itu mobilnya Oke teman-teman semuanya Jadi dari luar ini mobil masih standar banget ya Masih belum di apa-apain Masih belum di apa-apain Masih proses mungkin lah Ini masih standar Dari onernya sudah diganti pelek Dan menurut saya keren lah Cocok Ya pelek lokal Tapi bagus Terus Yang diganti Dari luarnya Wah ya ini mas Ini lampu Ini lampu belakang juga sudah diganti Sama onernya Coba kita nyalain sebentar Oke ya Lampunya Bagus banget Lampunya keren nih Jadi Dia merah tetap merah Buat sen dia Tetap kuning Jadi gak ngelanggar aturan ya Kalau misalnya buat kir Atau Di perjalanan Gak ngebimbi Terus Dari situ Kita lihat apa lagi ya Oh iya Kita juga Tambahkan kamera aturan Tambahkan kamera aturan Di sebelah sini Ini kita taruh disini Agar rapi ya Agar gak ganggu Soal ini mobil akutan Dari depan Nah untuk depan Nah ini Ini juga sudah diganti Sama onernya Dia Diganti sama proji Tapi sennya ini Putih ya Oh iya Gak apa-apa Tapi bawah masih kuning ya Masih Tapi kemarin Temen Mas sennya Putih nanti Kirnya bisa gak Tapi asal ada kuningnya Gak masalah ya Gak masalah Ini Terus proji Terus grillnya Ini juga sudah diganti Ini custom juga Masih ganti Kayaknya Dari luar Cuma itu ya Mungkin Kalau bodikit-bodikit Masih dalam proses Katanya onernya Ini masih Ya tapi kalau Menurut saya Gini aja Simple ya Tetap oke Tetap cakep Nah Yang ditunggu-tunggu Yang ditunggu-tunggu Temen Ya Jadi tadi Kita mau review di luar Tapi Suasananya tuh Berisik banget Jadi kita review Di dalam aja Oke Sudah pake remote ya Mas Ini mobilnya Masih gelap ya Belum Bentar Bismillahirrahmanirrahim Harusnya Ditambahkan ini ya Engine start Masuk Masuk Kita nyalakan lampu Wih Mantep Oke Biar Asik aja ngomongnya Pake lampu RGB Nah ini temen-temen semuanya Mobil yang baru selesai Kita Rombak total Interiornya Yang dulunya itu Ngebosenin ya Buat aktivitas itu Orang udah Warna abu-abu aja Udah kayak gitu aja Nah oke Kita mulai Untuk review interiornya Jadi Kita Rombak semuanya Ini Yang gak semuanya Ada yang Perangkat-perangkat Yang dari mungkin Dari dashboard Dari jok Kita custom ulang Jadi kita Custom lagi Oke Dari yang ringan-ringan dulu Biasa kita Dari Doltrim dulu Dari Dortim Kita sudah tambahkan Yang namanya Power window Yang tadinya itu Masih ngontel Ngontel gini Itu sekarang sudah Ada power windunya Seperti ini mas Dari Yang situ apa sini Yang sini Nah Dari Nah ini sekarang Sudah ada power windunya Dari power window Saklar Kita kasih dua Seperti mobil umumnya Jadi Kalau kita Mau buka Kaca yang Sebelah kiri Bisa Bisa dari sini Dari Pintu Sudah kita tambahkan Power window Terus kita tambahkan Juga Sentral rock remote Nah Jadi Kalau misalnya Musim hujan Ya di parkiran Hujan 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 Pas parkirnya Tidak ada yang Membuat Berteduh Waduh Koke koke gini Repot Makanya Ini Sakti banget Peruh Kalau ditambahkan Sentral itu Satu buat Keamanan Nomor 2 Nomor 2 Memang Mempercepat Terus Ini belum ditambahkan Ini ya Engine start Terus Dari dashboard Kita custom ulang Dashboard ini Originalnya Cuma kita Potong dikit Jadi yang kemarin Originalnya itu Dari pabrikannya Dia cuma Ada tempat Buat head unit Aja Head unit Single dim Single Belum dapat Belum bisa Buat double dim Jadi ini kita potong Terus kita Rombak ulang Kita buat Sesimpel mungkin Agar Nyaman ya Akan nyaman Gak terlalu maju banget Gak terlalu mundur banget Gak terlalu ke atas banget Jadi ini posisi sudah Kita set Sekian lupa Jadi Bener-bener Nyaman aja Kalau kita pas lagi di jalan tuh Gak terlalu Ke atas banget Gak terlalu ke bawah banget Jadi udah Center lah Udah nyaman Oke Untuk interior Kita kasih dominan Warna sohlat Berkombinasi Warna hitam Agar kelihatan Elegan Dan Nyambung sama Interior luar Jadi tetap tambah Ini ya Simple Tapi Tetap elegan Keren banget Mewah lah Mewah Warna ini tuh Warna Netral Tapi Elegan banget Untuk posisi Tempat duduk Ini masih nyaman semuanya Ini udah ditambahkan Pelafon Tapi pelafon ini Tidak mengganggu Tidak mengganggu Ini kan mobil L300 tuh Pendek ya Kabinnya Jadi Meskipun Ditambahkan pelafon Kita itu Penambahan pelafonnya Gak over ke bawah Jadi masih tetap nyaman Masih tetap Ini ya Longgar Di tengah Masih tetap Longgar Ya lumayan lah Ngepress Tapi kalau di tengah Lumayan ngepress Soalnya Ini ada tempat power Tapi Masih oke lah Masih santai Oke Sebelah sini ya Longgar Sama Dengan sebelah Jog yang Kanan Sama Tetap longgar Sini longgar Oke Nyaman semuanya Gak ada fungsi Yang dihilangkan Dari mobil ini Latih juga Masih tetap berfungsi Pokoknya nyaman semuanya Ini mobil belum Sayang Belum ada hasilnya Itu aja Kekurangannya itu aja Tadi juga kita udah Ini ya Udah nyoba Coba naik ke atas Buat Uji ya Mungkin Buat ngetesnya Barangkali ada gendala Tapi alhamdulillah Gak ada gendala apapun Oke lah Pokoknya kalau ada gendala apa-apa Nanti ownernya Bawa ke sini Kita garansi Terus Sudah Sudah semuanya Dari jok ini Masih originalnya Masih originalnya Cuma kita tambahkan Headdress Yang Asihnya kan belum ada Kita tambahkan headdress Terus Kita custom ulang Terus Sponnya kita tambahin Biar nyaman Tambah empuk Nanti Gak keras Tambah lebih nyaman lagi Untuk kainnya Kita pake merek MBTEC Karena merek itu Juga udah Saya gak di-enters ya Dari MBTEC Cuma saya Senang aja Sama produknya Karena dia produknya Awet Berkualitas Saya suka Saya suka Saya suka Saya suka Sudah Dari itu Mana lagi ya Ya ini mobil yang Ini ya Jadi Hampir mirip-mirip Yang kemarin Cuma konsepnya Beda di Boxnya Jadi ini Boxnya itu Kita Custom Jadi power Sama Subwoofernya Itu nyatu Untuk ukurannya Dia nyaman banget Dia gak mengganggu banget Nyaman banget kan Jadi gak terlalu Kesini banget Juga gak terlalu Nonjol banget Ini kita kasih 12 inci Terus power Kita taruh sini Untuk power Kita pake merek Canvas Buat monoblocknya Jadi dia udah Kelas D ya Jadi udah Mantep banget Jadi kalo buat SQ-9 Apa SPL-9 Dia udah Mantep Untuk subwoofer Kita pake Prokick Sebenernya kemarin Kita udah mau Pake merek Pioneer Tapi karena ini Udah kelas D Saya takutnya Subwoofernya Gak kuat Jadi kita pake merek Prokick Ini produk lama Tapi oke Untung masih ada Untung masih ada Jadi dari situ Kita pake merek Prokick Dari perangkat yang lain Dari 3W Untuk 3W-nya Kita pake merek Poise Poise Jadi Dia udah cakep banget Suaranya udah bersih banget Terus Untuk koaksial bawah Kita pake merek Nakamichi Untuk power 4 channel Kita taruh Di sebelah sini Nah Ini untuk power 4 channel Kita taruh di atas Karena ini Gak pake sunroof Pake plafon Jadi tempat ini Plafon kita manfaatin Buat tempat Untuk power Juga ada Kapasitor Juga ada Aqualizer SQ-5 Kita taruh sini Karena kita taruh sini Ini sebenarnya Head unitnya tuh Udah bagus Udah lumayan Tapi Selain memperhalus Ini juga bisa Apa ya Mempermudah ya Mempermudah untuk Akses buat Netting Apalagi Kalau misalnya Owner-nya Gak terlalu jago Netting Makanya Kita setting Pas dulu Dari sini Terus Kalau mau ngotak-katik Paling tinggal Ngotak-katik yang atas Jadi lebih gampang Buat Nettingnya Terus Dari itu Sudah Terus Nah ini Handle per channel Kita ganti Alhamdulillah Ini kok masih 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 ada yang Kayak gini Karena L300 Cocoknya Pake yang bulat Soalnya Dia belum tongkat Jadi Kalau pake yang Aneh-aneh Itu kayak Gak nyaman aja Dia emang Mungkin pabrikanya Itu yang aslinya Kan bulat juga kan Bulat Makanya saya nyari Yang bulat Agar Gampang aja Buat Buat pindah gigi Itu enak Itu aja Nyaman Nyaman Nggak kegedean Banget Nggak Kekecilan Banget Dari sini Kita tambahkan juga Penak-penek Dikit Termasuk Dari ini Apa itu Pedal gas Untuk pedal gas Juga kita tambahkan Nggak diganti Kita tambahkan Keren ya Mantep Jadi Nggak Keliatannya Itu Nyambung gitu loh Terus Dari Bodi Yang Agak tipis-tipis Tipis-tipis Karena mobil MP-100 Tipis bodinya Kita tambahkan lagi Peredam Termasuk Di Lantai Terus Di bawah Jok Terus Di depan Kap depan Kita tambahkan Peredam Terus kita lapisin lagi Pakai Karpet Terus dari Karpet ini Kita tambahkan lagi Karpet Kasih Karpet ini Karena Karpet ini Udah Recommended Banget Bagus Banget Soalnya Kalau kotoran Digit itu Dia Udah langsung Bersebut Dalam Jadi Orang Kalau Misalnya Males Males Buat Bersih Bersih Ini cocok Mantep Terus Dari situ Ini Untuk Tempat Untuk Tempat Air Kita Custom lagi Yang dulunya Itu di Dalam Sana Sekarang kita Pindahin Kesini Jadi kita Nggak Ngilangin Fungsi Dari Mobil Ini Tersebut Tapi Kita Menambahkan Lagi Oke Guys Karena Videonya Kepanjangan Kita Lanjut Ke Part Buat Cekson Stay Tune Terus Di Channel Youtube Saya Oke